A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Suami istri masih non muslim Putra-putranya mu'alaf masuk islam Kemudian suami istri atau orang tua meninggal Apakah anak-anaknya berhak untuk mewarisi harta orang tuanya Kalau menurut Nabi Dalam sebuah sabdanya Jadi lain berlainan agama itu tidak saling mewarisi Seorang muslim tidak mewarisi dari orang yang kafir Begitu pula sebaliknya Orang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim Maka tadi anak-anaknya yang sudah mu'alaf Sudah menjadi seorang muslim Kalau yang ditanyakan apakah anaknya berhak mewarisi Maka tidak berhak Karena berlainan akidah Orang tuanya belum islam Sampai meninggal Nah anak-anaknya Ada yang sudah menjadi muslim Maka anak yang muslim itu Bukan menjadi ahli warisnya Ini menurut Nabi Nah bagi seorang muslim tinggal dilaksanakan Apa yang rasul datangkan padamu Ambillah Kerjakan Laksanakan Apa yang rasul larang Maka tinggalkan Alhamdulillah Dengan saudara menjadi seorang muslim Ini anugerah terbesar Melebihi semua Harta Kekayaan yang ada di dunia ini Karena anugerah terbesar itu Hati kita terbuka Untuk menerima hidayah islam Apa artinya harta Kalau hati Tanpa keimanan kepada Allah Apa artinya kekayaan Maka anugerah terbesar Allah jadikan Allah berkehendak Untuk menjadikan saudara Sebagai seorang muslim Itu yang wajib disyukuri Harus disyukuri Karena untuk menjadi Seorang muslim itu Tidak dilahirkan Namun melalui proses Pendidikan Diberikan arahan Arahan-arahannya Pendidikannya Sejak dini Kalau sejak dini Arahannya Untuk Tidak menjadi seorang muslim Maka bisa Jadi orang non muslim Nah ini saudara Alhamdulillah Meski orang tua Itu non muslim Namun Fitroh saudara Tersentuh Tersentuh Untuk menerima Kebenaran Islam ini Meskipun Ketika orang tua Meninggal Masih dalam Keadaan Tidak beriman Kepada Allah Saudara Tidak berhak Menjadi Ahli waris Karena menurut Nabi Lain agama Tidak saling Mewarisi Ya Mudah-mudahan Bisa dibahami Ada lagi Alhamdulillah 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 Terima kasih.